Inilah lahan Bapak Abdul Kebetulan ada di pinggir sungai ya Ternyata karena tadi hujan itu sungainya itu keruh Halo Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sobatku dan kawanku dimanapun kalian berada Berjumpa kembali dengan Wahyu Sdedi Di mana pada kesempatan kali ini kita sedang melihat Tanaman porang milik Bapak Abdul Di mana porang ini ternyata masih ada yang hidup Nah ini ternyata porang yang ditanam ini Bapak Abdul Masih belum durman semua Nah sebelum kita melihat-lihat ini tanaman porang milik Bapak Abdul Terlebih dahulu untuk kawanku dan sobatku dimanapun kalian berada Support terus channel Wahyu Sdedi dengan cara like, komen, subscribe, dan share Dan pastinya jangan ketinggalan bunyikan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Wahyu Sdedi Nah disini hari nampak Sudah sore itu Mau tenggelam mataharinya itu sudah di Barat ya Nah itu Disini suasananya sangat-sangat indah Nah itu Apalagi terdengar Kemperiziknya sungai merawu Kita lihat sungai merawunya dulu Ternyata karena tadi hujan itu Sungainya itu keruh Biasanya jernih banget Tapi karena tadi hujan Jadi keruh Nah ini disana itu Orang Bapak Abdul sudah ada yang durman Nah itu Orang Bapak Abdul sudah ada yang durman semua Nah inilah lahan Bapak Abdul yang sudah durman semua ini Nah itu Nah itu Nah itu kebetulan di sebelahnya itu kebun salak Nah ternyata ini sudah menjadi rumput yang sangat lebat itu ya Nah itu Nah itu Ternyata sudah menjadi rumput-rumputan ini Tanaman porangnya Dan yang disana itu Yang disana yang masih Hidup disana Mungkin Menanamnya itu Belakangan banget Jadi Yang disana itu masih hidup Nah ini Masih ada yang hidup ini Ini mungkin menanamnya itu Belakangan banget ini Jadi ini masih terlihat Segar seperti ini Padahal yang disana itu sudah durman semua Nah itu Nah itu mulai rumputnya sudah tebal-tebal banget Nah itu Nah itu Yang sebelah itu milik tetangganya itu Masih kebun salak itu Oh itu Kita nanti bisa melihat Kita Nanti bisa melihat dan mendekat ke pohon salaknya Apakah Salaknya itu ada buahnya atau tidak Nah disini kita akan melihat Salak pondo ini yang Sebelahan sama Lahan porang milik Bapak Abdul Nah itu Padahal Salaknya itu Lumayan Banyak disini ya Nah itu Sampai disana itu Ternyata Salaknya itu Produktif disini Nah itu Walaupun tidak ada yang tua Mungkin sudah dipanen Tapi itu yang dibungkus plastik itu Itu salak semua itu Nah itu Nah itu Jadi Dalam bertani Walaupun Kita menginginkan Apa itu Nanam yang istimewa Jangan Apa itu Asal Istilah Cara sini itu Beres-beres ya Kita harus Berhati-hatilah Dan berhitung tentunya Nah itu Jadi Disini bisa mengambil hikmah Untuk teman-temanku semuanya ya Apabila kalian Ingin Bertani Kita harus Penuh Perhitungan Misalkan Masih Ada tanaman yang Sekiranya Menghasilkan Kita jangan Terpancing Dengan Apa itu Perkataan yang Tidak bisa Dipertanggungjawabkan Misalkan Tanam ini aja Tanam ini aja Jangan seperti itu Kita harus Memperhitungkan ya Dengan matang Agar kita Tidak ada Penyesalan Nah itu Padahal salaknya itu Bagus itu Yang dibungkus plastik itu Salak yang Bagus-bagus banget Nah itu Kan banyak Buahnya Nah itu Nah disini Bisa Dilihat juga Wah ini Apalagi Airnya itu Mengenang Seperti itu Nah itu Ini sangat-sangat Bisa merugikan Tentunya Untuk Tanaman Porang itu Sendiri Nah itu Airnya Mengenang Seperti itu Jadi Ini Kalau porangnya Dibiarkan Nah ini Bisa Merugi nih Karena Bisa terjadi Busuk Nah itu Ini bisa Apa ini Diambil hikmahnya Untuk teman-temanku Semuanya ya Apabila Kalian ingin Menanam Porang Menanamlah Dengan semangat Dan Perlu Dingat Tapi Jangan Menanam Merusak Tanaman Yang sudah Produktif Ditanamin Porang Pada akhirnya Seperti ini Ini Seharusnya Porang ini Sudah bisa Dipanen Untuk saat ini Kalau harganya itu Ya intinya Enggak murah Banget lah Begitu Nah mudah-mudahan Apa yang saya bagikan Bermanfaat Dan bisa Berguna Untuk sobatku Dan Kawanku Dimanapun Kalian berada Terima kasih Yang sudah Mampir ke Video ini Sampai jumpa Di video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa